Perbandingan tenaga kelas motorsport 250cc mana yang paling besar? Saat ini motorsport 250cc menjadi salah satu kelas yang difavoritkan di pasaran Indonesia. Banyak beaker dan kaulam muda yang menyukai motorsport 250cc karena dianggap sporty dan keren. Di Indonesia kelas motorsport 250cc sendiri hadir dalam beberapa tipe silinder. Mulai dari 1 silinder, 2 silinder, hingga 4 silinder. Tentunya, konfigurasi mesin yang ada pada motor tersebut mempengaruhi besaran tenaga yang dihasilkan. Biar sobat semua gak penasaran, yuk kita intip mana motorsport 250cc yang memiliki tenaga yang paling besar berdasarkan silinder mesinnya. Ada beberapa motorsport 250cc yang sempat beredar di pasaran Indonesia. Satu silinder, diantaranya seperti Kawasaki Ninja 250SL, Suzuki Geekser SF 250, Honda CBR 250R, KTM RC 250, Husqvarna Sevartilen 250, dan CVMoto 250SR. Dari beberapa nama motor tersebut, motor yang memiliki tenaga paling besar dipegang oleh KTM RC 250. KTM RC 250 dan KTM Duque 250 dibekali mesin yang sama, tengah maksimum yang dapat dihasilkan motorsport 250cc adalah 32 PS atau 23,7 kW pada 9000 RPM. Sedangkan torsinya sebesar 24 Nm pada 7250 RPM. Saudaranya, Husqvarna Sevartilen 250 juga memiliki besaran tenaga yang sama. Untuk mesin dua silinder diisi nama seperti Honda CBR 250RR, Yamaha R25, Kawasaki Ninja 250, Benelli TNT 249S, Benelli Leoncino 250, dan Suzuki Inazuma. Di kelas motorsport 250cc, mesin dua silinder lebih difavoritkan karena memiliki rawang knalpot yang dianggap sebagian bikars lebih merdu. Nah, soal tenaga ternyata Honda CBR 250RR versi terbaru adalah pemenangnya. Motorsport 250cc yang baru saja meluncur pada bulan September tahun 2022 ini miliki tenaga maksimum sebesar 42 PS atau 31 kW pada 13,000 RPM. Sedangkan torsinya 25 Nm pada 11,000 RPM. Empat silinder. Hanya ada satu nama saja yang mengisi kategori ini, yakni Kawasaki Ninja ZX25. Motor sport 250cc ini merupakan satu-satunya motor dengan jenis mesin empat silinder saat ini di pasar Indonesia. Kawasaki Ninja ZX25 dibekali mesin yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 51 PS atau 37,5 kW pada 15,500 RPM. Sedang torsi maksimum sebesar 22,9 Nm pada 14,500 RPM. Jadi sobat semua pilih motor yang mana nih? Dan bagaimana menurut sobat semua tentang motor-motor ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Silahkan tulis di kolom komentar.